Roma, Kota Abadi Ibu kota dari sebuah peradaban dan kekaisaran besar yang pengaruhnya masih bisa kita lihat hingga sekarang Dari bidang hukum, sistem politik dan kenegaraan, bahasa, kesenian, teknik arsitektur bahkan hingga militer Berawal dari sebuah kota kecil sederhana di tepi sungai Tiber Roma kelak akan memperluas pengaruhnya Dari semenanjung Italia hingga seluruh tepi laut Mediterania Dari pulau Inggris di utara hingga wilayah Afrika Utara di selatan Dari semenanjung Spanyol di barat hingga ke Mesopotamia di timur Peradaban Romawi menjadi simbol kekuatan dan peradaban besar dunia yang masih memukau kita hingga hari ini Dan, sebuah tugas besar bagi saya sendiri untuk menjelaskan peradaban besar ini kepada Anda sekalian Dan untuk pertama kalinya dalam channel ini, video sejarah singkat peradaban Romawi akan dibagi menjadi tiga bagian Hal ini saya lakukan demi membuat video dengan durasi yang ideal, tidak terlalu lama, namun tetap memiliki materi yang berbobot Dalam video pertama ini, kita akan membahas sejarah awal kota Roma hingga akhir Republik Romawi Baiklah, mari kita mulai Kisah ini bermula dengan sebuah kota bernama Roma Kalian sudah pasti sering mendengar kisah mitos terkait berdirinya kota Roma Dimana dua pria kembar bernama Romulus dan Remus Yang dipercaya sebagai keturunan Dewa Mars adalah pendiri kota Roma Ketika masih bayi, mereka berdua dibuang hidup-hidup di tepi sungai agar mati terbawa arus Namun, suatu hal yang unik bahwa mereka diselamatkan oleh seekor serigala betina Dan bahkan disusui oleh serigala tersebut Hingga kini, simbol serigala yang sedang menyusui dua bayi menjadi lambang tidak resmi kota Roma Beranjak dewasa, Romulus dan Remus menjadi pemimpin ulung yang ingin mendirikan sebuah kota Tetapi, terjadi selisih paham di antara mereka terkait letak pendirian kota ini Dan berujung pada perkelahian Suatu hal yang menyedihkan bahwa Remus tewas akibat konflik ini Akhirnya, Romulus yang masih hidup mendirikan sebuah kota Yang sekarang kita kenal sebagai Roma pada tahun 753 sebelum masehi Dan menjadi raja pertamanya Namun, sebagai channel sejarah kritis Tentu saya tidak bisa menerima cerita mitos semacam ini Saya mencoba mencari informasi lain perihal latar belakang sejarah kota Roma Dan saya hanya dapat sedikit data terkait hal ini Wilayah yang sekarang adalah kota Roma sudah ditempati manusia kurang lebih 14.000 tahun yang lalu Pada masa tersebut, sudah terdapat pemukiman-pemukiman kecil yang terletak di bukit-bukit kuno kota Roma Dan kumpulan pemukiman ini kelak akan berkembang menjadi fondasi dasar kota Roma Wilayah di sekitar kota Roma ini disebut juga Latium Dan penduduk awal yang menempati wilayah ini disebut orang Latini atau orang Latin Bahasa mereka yang kita kenal sebagai bahasa Latin Akan menjadi bahasa utama bangsa Romawi Dan menjadi lingua franka kelak di masa depan Tidak lupa bahwa wilayah kota Roma yang diairi sungai Tiber Membuat kegiatan pertanian sangat mudah Mendorong terbentuknya kota dengan populasi besar kelak Pembahasan mendalam terkait pendirian kota Roma bisa kita bahas di lain waktu Dengan berdirinya Roma Sekarang kita memasuki masa kerajaan Romawi Yang berlangsung selama kurang lebih 244 tahun Masa di mana Roma dipimpin oleh seorang raja Secara berurut terdapat tujuh raja Romawi yang berkuasa Dimulai dari Romulus Sang pendiri Roma yang di awal kita bahas Lalu raja kedua Yang ini Numa Pompilius Sosok yang berjasa dalam bidang keagamaan Romawi Dan juga mempromosikan sistem penanggalan kalender matahari Yang kelak menjadi kalender Romawi Raja ketiga Yang ini Tulus Hostilius Raja yang memperluas wilayah kekuasaan kota Roma Dan berhasil menaklukkan kota Albalonga Raja keempat Yang ini Ancus Marcius Berjasa menirikan pelabuhan Ostia Yang menjadi pelabuhan utama kota Roma Raja kelima Raja kelima Yang ini Tarquinius Priscus Berhasil memperluas wilayah kekuasaan kota Roma Hingga meliputi wilayah Latium Raja keenam Yang ini Servius Tullius Terkenal dengan membangun tembok pelindungan Yang melindungi kota Roma Tembok ini dikenal dengan nama Tembok Servian Dan Raja terakhir Roma Tarquinius Superbus Yang terkenal dengan sifat tiran dan otoriternya Bia kelak akan dijatuhkan Akibat tindakan bodoh dan biadab anaknya sendiri Yaitu Sektus Bagaimana kejadiannya? Secara singkat Sektus memperkosa Lukresia Seorang wanita bangsawan Romawi di rumahnya sendiri Lukresia kelak akan bunuh diri Malu akan penistaan yang terjadi akan dirinya Peristiwa memalukan ini memancing kemarahan publik Dan mendorong terjadinya revolusi Untuk menjatuhkan Raja Tarquinius Superbus Revolusi ini dipimpin oleh Lukius Junius Brutus Yang akhirnya berhasil menumbangkan kekuasaan Raja Tarquinius Dengan ini Berakhir sudah masa kerajaan Romawi Dan dimulailah masa Republik Romawi Respublika Romana Sesuai dengan namanya Negara Romawi berbentuk Republik Bukan kerajaan Tidak ada lagi satu orang yang memiliki Kekuasaan mutlak dalam pemerintahan Seperti Raja di masa lalu Tetapi digantikan dengan lembaga kenegaraan Serta jabatan tinggi kenegaraan lainnya Yang mengatur tata administrasi, hukum, dan kemiliteran Faktanya Istilah Republik yang kita kenal sekarang Berasal dari masa Republik Romawi Kata Republik berakar dari bahasa Latin Yaitu Res Publica Yang bisa berarti Urusan Awam Urusan Bersama Atau Urusan Publik Majelis atau lembaga kenegaraan yang paling utama Dan paling berpengaruh dalam Republik Romawi Adalah Senat Lembaga ini hampir mengatur semua seni-sendi kehidupan dalam Republik Romawi Dari keuangan, hukum dan peradilan, diplomasi luar negeri, hingga militer Sebenarnya Majelis Senat Romawi sudah ada sejak zaman kerajaan Romawi Tetapi Majelis ini hanyalah badan penasihat bagi Raja Dan tidak punya kekuatan politik sama sekali Barulah memasuki jaman Republik Senat tampil sebagai motor penggerak perpolitikan negara Dan untuk menghindari kesalahpahaman Senat tidak sama seperti DPR pada zaman kita sekarang Yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Oke maaf Maksud saya lembaga yang mewakili rakyat Oke oke kita lanjut Untuk mendukung Senat Dibentuk pula beberapa jabatan tinggi negara Yang membantu menjalankan pemerintahan Atau disebut juga badan eksekutif Contohnya seperti Kensor bertugas melakukan sensus jumlah penduduk Mengawasi moralitas publik Serta juga mengawasi pengeluaran keuangan negara Lalu Aidilis Bertugas dalam perawatan bangunan dan infrastruktur publik Serta mengatur terselenggaranya perayaan dan festival Lalu ada Questor Bertugas dalam mengatur keuangan negara Serta melakukan audit Tugas Questor di masa atau tempat tertentu Juga bisa meliputi gubernur setempat yang mengatur administrasi negara Bahkan bisa mencakup pemimpin militer di wilayah lokal Kemudian Pretor Bertugas sebagai komandan yang memimpin bala tentara Atau juga sebagai pemimpin tinggi administratif Dan jabatan terpenting dan tertinggi Republik Romawi Yaitu konsul Bertugas sebagai kepala pemerintahan Dan juga komandan tertinggi seluruh angkatan militer Republik Romawi Jabatan ini mirip seperti presiden pada masa sekarang Walaupun senat masih mengawasi tindakan seorang konsul Suatu hal yang unik di mana terdapat dua konsul yang menjabat secara bersamaan Dengan satu tahun masa bertugas Hal ini ibarat sebuah negara yang dipimpin oleh dua presiden sekaligus Pasangan pertama yang menjabat posisi ini Adalah Lukius Junius Brutus Sang pendiri Republik Bersama Tarquinius Colatinus Suami dari Lukresia yang tadi telah kita bahas di awal Alasan kenapa ada dua konsul yang memerintah secara bersamaan Adalah demi menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang Di mana salah satu konsul bisa menyuarakan veto Atau penolakan terhadap kebijakan yang diusulkan oleh rekan konsulnya Senat Romawi beranggotakan 300 hingga 500 orang Yang menjabat seumur hidup Dan hanya dipecat jika melakukan tindakan tidak terhormat Pada masa awal Republik Romawi Hanya kaum Patrisian lah yang boleh menjadi senator Namun, di akhir masa Republik Kaum Plebian juga bisa menjadi senator Oke, sekarang apa itu kaum Patrisian dan Plebian? Well, kita akan banyak membahas politik dan kelas sosial pada video kali ini Dan dinamika antar dua kelas sosial ini akan terus bergejolak sepanjang masa Republik Kelas Patrisian adalah kaum kelas atas Republik Romawi Yang merupakan keturunan dari 100 senator pertama Yang dipilih sendiri oleh Romulus pada masa kerajaan Romawi terdahulu Kaum Patrisian mempunyai hak istimewa Di mana mereka dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan perpolitikan negara Umumnya, mereka juga sangat kaya dan memiliki koneksi yang luas Lalu, kelas Plebian merupakan golongan masyarakat awam Atau bisa juga dibilang kelas menengah Secara singkat, Plebian adalah warga negara Romawi yang bukan kelas Patrisian Dan catatan utama, ialah kaum Plebian tidak bisa berpartisipasi dalam pemerintahan dan perpolitikan negara Namun, hal ini akan berubah kelak seiring berjalannya waktu Sosiopolitik memang rumit dan memusingkan bukan? Dan ingatlah teman-teman Apa yang saya bahas ini belum mencakup keseluruhan sistem perpolitikan Republik Romawi Jadi kita bisa bahas ini secara mendalam di kesempatan berikutnya Namun, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas hal-hal terkait militer dan perang dalam sejarah Romawi Republik Romawi ibaratkan mesin perang yang selalu bekerja Terus memperluas wilayah Serta mengembangkan taktik dan peralatan perang baru Masa awal Republik Romawi dibuka dengan perang melawan orang Latin dan bangsa Etruskan Tetangga terdekat mereka Republik Romawi hampir mengalami kehancuran akibat invasi bangsa Galia yang dipimpin oleh Brenus Bahkan sebagian kota Roma mampu dikuasai dan dijarah Tetapi, dengan determinasi dan tekad bangsa Romawi Pasukan Brenus dapat dicegah dan dipukul mundur oleh tentara Romawi Yang dipimpin oleh Marcus Furius Camillus Seorang jenderal dan negarawan yang ditunjuk senat sebagai diktator Eits, diktator dalam konteks jaman Romawi kuno dengan jaman sekarang agak berbeda ya sahabat sejarah Dalam konteks Romawi kuno, diktator adalah jabatan khusus dengan kekuasaan mutlak Dimana keputusannya tidak bisa difeto Yang diangkat sendiri oleh senat Romawi Senat dengan sengaja mengangkat seseorang menjadi diktator Hanya di saat krisis genting dan berbahaya bagi keselamatan negara Setelah krisis selesai Diktator akan diturunkan secara hukum Dan pemusatan kekuasaan akan dibagi seperti sedia kalah Sesuai dengan penjelasan saya Perihal perpolitikan Republik Romawi Diktator tidak serta-merta seorang pemimpin jahat dan haus kekuasaan Seperti yang kita bayangkan pada jaman sekarang Setelah mengusir suku-suku Galia dari kota Roma Republik Romawi memperluas wilayah dan mampu menguasai semenanjung Italia Terkecuali wilayah utara yang masih ditempati suku-suku Celtic Keadaan ini membuat Republik Romawi kelak akan bersinggungan dengan kekuatan besar lainnya Di laut Mediterania Yang ini Kerajaan Kartago Sebuah kerajaan maritim bangsa Poenisia Yang terkenal dengan angkatan laut dan armada kapal dagangnya yang besar Republik Romawi kelak akan berperang dengan Kerajaan Kartago Perang antara dua kekuatan besar ini kelak dikenal dengan nama Perang Punik Perang ini terjadi tiga kali dalam kurun seratus tahun lebih Dan memakan kerugian finansial dan korban jiwa yang besar bagi kedua kubu Salah satu peristiwa legendaris dalam perang ini Dimana Jenderal Kerajaan Kartago bernama Hannibal Barca Membawa pasukan beserta gajah perangnya melewati pegunungan Alpen Yang sangat dingin dan berbahaya Untuk menyerang langsung Republik Romawi di Italia Hannibal Barca mampu mengalahkan pasukan Romawi secara telak Di pertempuran Danau Trasimene dan Kanae Tetapi mental pantang menyerah Romawi dapat membalikkan keadaan perang Berkat Jenderal Scipio Africanus Republik Romawi dapat memenangkan perang dengan mengalahkan Hannibal di pertempuran Zama Setelah kekalahan Kartago Republik Romawi menjadi kekuatan utama di laut Mediterania Republik Romawi kemudian terus memperluas wilayah Menaklukkan Kerajaan Makedonia dan Niga Akea Yunani Lalu Kerajaan Pontus di Asia Kecil Suku-suku Celtic yang berada di wilayah Perancis dan Spanyol Hingga Kerajaan Seleukia di wilayah Suria Tetapi dengan segala perluasan wilayah dan kejayaan yang Republik Romawi dapat Konflik politik di dalam tubuh negara sudah mulai bergejolak dan di luar kendali Kita harus kembali lagi membahas keadaan sosiopolitik Romawi Agar kalian dapat memahami masa akhir Republik Romawi Masih ingat dengan kaum Patrisian dan Plebian yang kita bahas di awal? Konflik kepentingan antara dua kelas sosial ini semakin memanas sepanjang sejarah Republik Kelas Plebian menuntut keikut sertaan dalam perpolitikan negara Yang tentu hanya bisa dinikmati oleh kaum Patrisian Konflik kepentingan ini akhirnya dapat dimediasikan dengan dibentuknya Tribunus Plebis Atau Tribun Plebian Jabatan ini hanya dikhususkan untuk kaum Plebian saja Dan yang paling penting, seorang Tribun Plebian bisa memveto atau mengajukan penolakan terhadap keputusan yang diajukan konsul dan senat Ataupun pejabat tinggi negara lainnya Tetapi, permasalahan sosial belum selesai sampai di sini saja Dengan meluasnya wilayah Republik Romawi Semakin banyak pula budak hasil rampasan perang dibawa dan dibeli oleh kaum kelas atas Romawi Hal ini membuat masyarakat kelas menengah kehilangan pekerjaannya Karena banyak posisi pekerjaan mereka digantikan oleh budak-budak Permasalahan sosioekonomi yang cukup besar ini Kelak akan melahirkan dua faksi politik dalam Republik Romawi Yang ini, OptimaTes dan Populares OptimaTes adalah kubu politik yang mendukung kekuasaan kaum aristokrat atau kelas atas seperti sediakala Sedangkan Populares mendukung hak dan kepentingan kaum kelas menengah Perseteruan antara OptimaTes dan Populares juga dimanfaatkan kelak oleh beberapa jenderal besar Republik Romawi Untuk mendapatkan kekuasaan Contohnya seperti Gayus Marius Toko terkenal Pro Populares Yang juga mereformasi struktur militer Romawi Setelah Marius Bangkip Cornelius Sula Seorang jenderal Pro OptimaTes Yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Romawi Memperoleh kekuasaan secara paksa Dan mengangkat dirinya sebagai diktator Semua kekacauan dan huru-hara politik ini kelak akan menuntun kita kepada seorang toko Romawi legendaris yang namanya harum hingga kini Mari kita sambut Gayus Julius Caesar Julius Caesar atau Julius Caesar adalah seorang jenderal dan juga negarawan ulung Republik Romawi Sebagai seorang jenderal, dia adalah pemimpin pasukan Legion Romawi yang melawan bangsa Galia di Perancis Kemenangan besarnya melawan bangsa Galia membuat dia menjadi terkenal dan mendapatkan pengaruh politik yang kuat Reputasi dan pengaruh besar Julius Caesar malah membuat senat takut Beberapa anggota senat curiga bahwa Julius Caesar kelak akan seperti Cornelius Sula Menggunakan pengaruh dan tentaranya untuk merebut kekuasaan Republik Terlebih, Julius Caesar merupakan toko berhaluan faksi populares yang sangat dicintai oleh rakyat Sedangkan banyak anggota senat lebih mendukung kubu OptimaTes Kecurigaan dan tensi politik yang panas ini Kelak akan pecah menjadi perang saudara Dimana Julius Caesar dicap sebagai pengkhianat negara Julius Caesar kelak akan berperang melawan jenderal Pompei yang agung Dan berhasil menang Setelah kemenangannya Julius Caesar sekarang fokus mereformasi hukum dan politik Republik Romawi Termasuk memperbarui sistem kalender Romawi Yang kemudian dikenal dengan nama Kalender Julian Julius Caesar kelak akan menjadi diktator seumur hidup Dan membawa ketertiban ke seluruh penjuru Republik Tetapi reformasinya yang membela kepentingan rakyat banyak Dan menjaga kestabilan negara Malah tidak disukai dan dibenci oleh kaum kelas atas Dan juga kubur tertentu di dalam senat Kebencian ini akhirnya berujung pada pembunuhan Julius Caesar Pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum masehi Yang dipimpin oleh Junius Brutus dan Gaius Cassius Mereka berdua melakukan hal ini dengan alasan Menyelamatkan Republik dari seorang tiran Julius Caesar dibunuh dengan cara ditusuk sebanyak 23 kali Ketika melakukan rapat dengan senat di gedung Kuria Pompei Kematian Julius Caesar sungguh sebuah tragedi Dan yang lebih parah lagi Kejadian ini malah memicu perang saudara yang jauh lebih lama Dan rakyat pun berpandangan negatif kepada para pembunuh Caesar Kematian Julius Caesar pun mendorong seorang toko ambisius Yang akan merubah wajah peradaban Romawi selamanya Octavianus atau Octavianus Anak angkat Julius Caesar yang berambisi untuk membalaskan kematian ayah angkatnya Octavianus kelak akan berkoalisi dengan Marcus Antonius Seorang jenderal yang dulunya menjadi bawahan Julius Caesar Dan berhasil mengalahkan Junius Brutus dan Gaius Cassius Sang pembunuh Caesar di pertempuran Filipi Setelah kemenangan tersebut Octavianus dan Marcus Antonius Berkuasa sebagai diktator dan memerintah republik bersama-sama Namun Akhirnya mereka saling curiga dan berambisi sendiri Untuk menjadi penguasa tunggal Republik Romawi Perang saudara kembali pecah di antara mereka berdua Hingga akhirnya Marcus Antonius bersama kekasihnya Cleopatra Dari kerajaan Petolmeik Mesir Berhasil dikalahkan di pertempuran Aktium Dengan kemenangannya Octavianus menjadi penguasa tunggal Republik Romawi Dia mendapatkan kekuasaan yang luar biasa besar Hingga akhirnya Ia menggunakan nama baru Yaitu Augustus Ia juga menggunakan gelar Prinkepskiwitatis Yang berarti Warga Negara Pertama Dan juga Imperator Yang berarti Yang memerintah Dengan tindakannya ini Maka mati sudah Republik Romawi Dan bangkitlah kekaisaran Romawi Octavianus Atau yang sekarang disebut Augustus Menjadi kaisar pertama kekaisaran Romawi Dan akan memulai babak baru dalam sejarah peradaban besar ini Namun Pada masa pemerintahan Agustus Di sebuah wilayah kekaisaran Romawi Bernama Judea Lahir seorang anak laki-laki Yahudi Yang berasal dari keluarga sederhana Kelak Anak ini akan menjadi tokoh agama besar di kemudian hari Dan ajaran yang dibawanya Akan menjadi agama resmi kekaisaran Romawi Dia akan dihukum mati dengan cara disalib Karena dianggap Ingin memberontak melawan kekaisaran Romawi Pada masa kaisar Tiberius Dia adalah Yeshua Atau dalam bahasa Yunani dan Latin Kita kenal sebagai Yesus Bagaimana kelanjutannya? Kita bahas di video sejarah singkat Peradaban Romawi Part 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.